Assalamualaikum sahabat, arti ungkapan ulama toriqoh, ambillah murid sebelum ia paham. Di antara gemerlap pertanyaan yang menyeratkan kearifan, seseorang bertanya pada Sheikh Abdul Qadir, apa makna dari ungkapan, ambillah murid sebelum ia paham. Wajah Sheikh berseri, dan dengan penuh kebijaksanaan, beliau memperjelas makna mendalam di balik frasa tersebut. Sheikh menjawab dengan lembut, makna ungkapan ini adalah ajaklah seseorang untuk menjadi muridmu sebelum ia benar-benar memahami sepenuhnya. Ajaklah ia beribadah dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Bimbinglah ia dalam menjalankan sholat, puasa, dan amal saleh lainnya, sebelum ia benar-benar memahami secara mendalam bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dan meraih lutfinya. Dalam tatapan mata yang penuh hikmah, Sheikh menyoroti urgensi membimbing murid sebelum ia memiliki pemahaman yang mendalam. Ketika Allah mendekatkan murid tersebut dan melimpahkan kelembutannya, ia tidak akan berhenti dalam pengembangan ilmu spiritualnya. Kita sebagai mursid akan membantu dan memandu murid tersebut dalam meniti jalan spiritual, membimbingnya dengan cinta dan perhatian yang tulus. Lalu, dalam nada bijaknya, Sheikh memberi gambaran penuh makna tentang keberagaman fokus setiap insan dalam mengejar tujuannya. Setiap individu sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang sibuk mengejar kehormatan dan dirham, sementara yang lain berjuang untuk mencapai kekuasaan. Orang lain mengejar dunia dan menuruti hawa nafsunya. Tak ketinggalan yang berusaha meraih pakaian, masing-masing sibuk dengan apa yang dianggapnya sebagai tujuan hidup. Seakan membingkai kisah-kisah kehidupan, Sheikh melanjutkan dengan memberi ilustrasi yang mencakup ragam kegiatan manusia. Ada yang merasa sibuk dengan ibadah puasa, sebagian lain dengan menjalankan sholat, dan ada yang terfokus pada penyebaran hadis. Tak lupa yang hidup dalam ketakutan akan neraka, dan yang terpesona oleh pesona surga. Dengan kelembutan tutur katanya, Sheikh membeberkan bahwa pengambilan murid sebelum pemahaman yang mendalam adalah suatu upaya untuk membentuk karakter dan komitmen spiritual. Mengajak seseorang menjadi murid sebelum ia benar-benar paham adalah langkah awal untuk membentuk fondasi kuat dalam mengejar jalan spiritual. Itu adalah panggilan untuk membantu mereka merentangkan sayap iman, terbang tinggi di atas ranah kesucian. Melalui makna puitis, Sheikh Abdul Qadir meresapi esensi kehidupan spiritual yang berkobar. Dalam melangkah, ia menunjukkan bahwa kesibukan setiap insan adalah kanvas yang beragam, dan sebagai mursid, membimbing dengan penuh kasih dan perhatian dapat membantu mereka menemukan makna sejati di tengah keseharian yang kompleks. Dengan langkah-langkahnya yang terus mekar, Sheikh Abdul Qadir melanjutkan dengan menggambarkan nuansa kehidupan yang penuh warna dan makna. Seseorang dapat mengejar kehormatan dan materi, seakan menjadi pelengkap dalam lakon kehidupan. Ada yang bersemangat memburu posisi dan kedudukan, sebagai bentuk kegigihan dalam dunia yang kompetitif. Orang lain mungkin terperangkap dalam daya tarik duniawi, terbuai oleh kenikmatan dan nafsu. Sambil menyajikan panorama kehidupan yang berkembang, Sheikh mengingatkan akan beragamnya pola pikir dan prioritas setiap individu. Ada yang terpaku pada ritual ibadahnya, menjadikan puasa dan sholat sebagai tiang penyangga spiritualitasnya. Lalu, ada yang terpintal dalam benang hadis, ikut serta dalam upaya menyebarkan kebijaksanaan dan ajaran Rasulullah. Beralih dengan lembut, Sheikh menyentuh dimensi takut akan neraka dan rindu surga. Ada yang hidup dalam keseimbangan ketakutan akan neraka, menjadikan rasa khawatir sebagai pendorong untuk beribadah dan bertakwa. Di sisi lain, ada yang terhanyut dalam daya tarik surga, di mana cita-cita mereka mengarah pada kebahagiaan abadi di sana. Sementara itu, Sheikh Abdul Qadir menyoroti kebijaksanaan dalam menghadapi beragam perjalanan hidup. Kita sebagai mursib dan pemimpin rohania haruslah memahami keragaman ini. Tiap orang memiliki tujuan dan fokus yang berbeda. Oleh karena itu, mengambil murid sebelum ia sepenuhnya memahami adalah upaya membuka pintu kesempatan bagi mereka. Kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam cahaya spiritualitas, meski awalnya mereka mungkin belum sepenuhnya memahaminya. Dengan sentuhan kata-kata penuh makna, Sheikh Abdul Qadir menggambarkan kebijaksanaan dalam merangkul perbedaan, membentuk hubungan yang kokoh antara mursib dan murid. Membimbing mereka yang mungkin belum sepenuhnya memahami adalah mengajak mereka membangun fondasi spiritual. Menciptakan ruang di mana mereka dapat mengeksplorasi, merenungi, dan menyatu dengan kebijaksanaan spiritual tanpa batasan yang kaku. Dengan sepenuh hati, Sheikh menuturkan, ajaklah mereka untuk menjalani perjalanan spiritual sebelum pemahaman menyeluruh datang. Bersama, kita akan melangkah melintasi lorong-lorong kehidupan, menggali makna sejati dan mengarungi samudera spiritualitas. Menerima murid sebelum ia sepenuhnya memahami adalah membantu mereka menemukan nur dalam gelapnya dunia, membimbing mereka melalui lorong-lorong ketidakpastian menuju kebijaksanaan dan pengertian yang mendalam. Sebagai pembimbing rohaniah yang bijak, Sheikh Abdul Qadir mengajarkan bahwa kesadaran akan keberagaman tujuan hidup dan ketidaksempurnaan pemahaman adalah kunci membentuk jalinan spiritual yang kokoh. Dengan bahasa puitisnya, beliau membuka jendela kebijaksanaan, memperlihatkan bahwa dalam perbedaan dan kompleksitas kehidupan, terdapat keindahan yang bisa kita temukan, dan cinta yang dapat kita bagikan. Demikianlah sahabat, semoga video ini mampu memberikan inspirasi positif bagi kita semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, wassalam.